Terima kasih Anda kembali bersama saya Pirmakin Ki dalam Berita Jember. Pemirsa dalam rangka peringatan Hari Besar Islam PHBI, Koramil Semborong mengadakan tahtimul Quran untuk memeriahkan bulan Muharram 1446 Hijriah. Di kantor Koramil 082431 Semborong, tempatnya di desa Sido Mekar dilaksanakan hataman Quran atau tahtimul Quran. Dia dari para ulama, tokoh agama sekecomatan yang Semborong, termasuk musbikah setempat. Setia Hadi, selaku koordinator tahtimul Quran mengatakan hataman seperti ini sudah berjalan selama 19 tahun. Di samping untuk memperingati bulan Muharram, hataman ini juga untuk gue perukun warga kecomatan Semborong sekaligus syiar. Tahtimul Quran juga diikuti warga non-muslim dari kecomatan Umbel Sari. Kegiatan Hakimul Quran setiap tahun Muharram, itu kita bersama aparat, pejabat. Kenapa? Masyarakat biar semakin energi dengan pejabat. Karena Koramil, polsek itu termasuk melindungi masyarakat. Sehingga kiai tokoh masyarakat biar saring mengenal, sehingga bisa menjaga ketenteraan dan keamanan. Demi untuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. Koko Adi, anggota Koramil Semborong dari non-muslim mengaku tahtimul Quran sebagai wujud persatuan umat beragama di kecomatan Semborong. Koko berharap dengan keataman Quran yang diadakan oleh panitia atau pengurus Hari Besar Islam di Semborong, TNI Polri makin dekat dan dicintai rakyat. Saya sangat senang sekali, Pak, karena apa? Ini adalah perwujudan saling toleransi menghargai umat beragama. Saya salahku sendiri umat pestihani GKJW dari Jemaat Situ-Jung. Tapi dengan adanya keataman di sini menunjukkan bahwa TNI itu adalah sangat nasional, tapi kita saling menghargai belaagama. Semuanya menjadi satu-satu untuk negara. Dengan adanya keataman di Koramil Semborong ini, agar kedepannya Koramil Semborong selalu dicintai masyarakat dan dijauhkan dari segala marah bahaya dan tetap semangat dalam bekerja. Dari Semborong, Sukita Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Manajemen S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunar Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program 2, 2 Degree dan Jogos Degree di Ruang Kuri Terima kasih bertanya Seleận Start Sampai jumpo Sampai jumpa Sampai jumpa Set Sampai jumpa Terima kasih.